Assalamualaikum, hai guys kembali lagi di Nur Andini channel Untuk penjelasan video ini silahkan dibaca deskripsinya ya guys Jangan lupa untuk budayakan tonton sampai habis ya Mayor General TNI Anumerta DI Panjaitan Beliau lahir di Tapanuli, Sumatera Utara pada tanggal 19 Juni 1925 Meninggal pada usia 45 tahun di Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965 Beliau juga merupakan salah satu pahlawan revolusi Pada malam menjelang dini hari, tanggal 30 September 1965 Pasukan Cakra Birawa memaksa masuk ke dalam rumahnya Lalu menembak para pelayan yang ada di rumah General Panjaitan Dua orang pelayan tewas, yaitu Albert dan Victor Mereka tewas karena melakukan perlawanan kepada pasukan Cakra Birawa Pasukan Cakra Birawa terus berteriak memanggil General Panjaitan Sambil menghancurkan barang-barang yang ada di rumah General Panjaitan Sedangkan General Panjaitan sedang bersiap-siap memakai seragamnya Lalu berjalan menuju pasukan Cakra Birawa Sesampainya di luar rumah, General Panjaitan berdoa terlebih dahulu Sebelum memenuhi tugas negara yang dimanipulasi oleh pasukan Cakra Birawa Namun, tiba-tiba saat General Panjaitan sedang berdoa Pasukan Cakra menembakinya lalu menyeret tubuh General Panjaitan dan mengangkutnya ke dalam truk Setelah pasukan Cakra Birawa pergi Anak lelaki dan anak perempuan General Panjaitan lari ke arah halaman rumahnya Tempat di mana General Panjaitan ditembaki Anak perempuannya sangat terpukul Berteriak sambil menangis karena melihat ayahnya mati di depan matanya sendiri Ketika Indonesia sudah meraih kemerdekaannya Beliau membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau yang disebut TKR Yang akhirnya menjadi TNI Beliau pertama kalinya ditugaskan menjadi Komandan Batalion Kemudian menjadi Komandan Pendidikan Divisi 9 Benteng di Bukit Tinggi pada tahun 1948 Dan ketika agresi militer Belanda kedua Beliau diangkat menjadi pimpinan perbekalan perjuangan pemerintah darurat Republik Indonesia Setelah berakhirnya agresi militer kedua Belanda Indonesia mendapatkan kedaulatannya General Panjaitan pun diangkat menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium Satu Bukit Barisan Medan Lalu pindah ke Palembang menjadi Staf TNT Sriwijaya Pada tahun 1956 Beliau selesai mengikuti kursus militer atase Dan pada tahun 1962 Beliau ditunjuk menjadi Asisten 4 Menteri atau Panglima Angkatan Darat Jabatan tersebut adalah jabatan terakhir yang diembannya saat peristiwa G30 SPKI Ketika menjabat Beliau mencatat prestasi Beliau berhasil membongkar rahasia pengiriman senjata Dari Republik Rakyat Tiongkok untuk PKI Karena senjata-senjata tersebut akan digunakan PKI Untuk mempersenjatai Angkatan ke-5 Terima kasih telah menonton!